Dua bom meledak di kota Jolo, Filipina Selatan pada Senin 24 Agustus 2020. 11 orang tewas dan 40 orang luka-luka dalam insiden tersebut. Diduga pelaku peledakan itu adalah kelompok milisi bersenjata. Suasana lokasi kejadian sebelum terjadi ledakan terekam kamera CCTV. Ledakan itu terjadi meski pengamanan ekstra ketat sudah dilakukan demi menghadapi ancaman serangan dari milisi yang berpihak pada ISIS. Ledakan pertama mengakibatkan lima tentara dan empat warga sipil tewas. Pengeboman pertama dilakukan di dekat alun-alun kota dan katedral Katolik Roma di provinsi yang mayoritas penduduknya Muslim. Bom tersebut adalah alat peledak improvisasi yang dibawa oleh sebuah kendaraan dan kemudian meledak saat para tentara sedang melakukan operasi. Hal itu disampaikan oleh Komandan Militer Regional, Letnan Jenderal Corle Tovinduan. Kemudian ledakan kedua terjadi sekira satu jam dari ledakan pertama. Dikutip oleh Kompas.com dari Associated Press Rabu 26 Agustus 2020, ledakan kedua tersebut berasal dari bom bunuh diri yang dibawa oleh seorang wanita. Ledakan tersebut menewaskan pembawa bom bunuh diri dan seorang tentara. Terkait identitas perempuan tersebut, perwira tinggi di Angkatan Bersenjata Filipina, Letnan Jenderal Sirilito Sobejana menyebut perempuan itu berkewargan-geraan Indonesia. Meski begitu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Tengku Faizaya, mengatakan belum ada konfirmasi resmi terkait perempuan Indonesia yang disebut sebagai pelaku. Kemudian bom ketiga yang sudah dipasang di Pasar Jolo gagal meledak. Pada gambar yang ditunjukkan oleh Associated Press menunjukkan tentara membawa seorang pria dari lokasi ledakan di dekat truk tentara, sementara korban ledakan lainnya tergeletak di jalanan. Bangkai sepeda motor dan pecahan komponennya terlihat berjacaran juga di jalan. Tidak ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun pihak militer menyalahkan komandan kelompok Abu Sayyaf, Mundi Sawajaan, atas pemboman tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!